Halo guys balik lagi sama gue Destiny Nah pada konten PB kali ini gue mau ngebahas champion baru guys Yaitu Urgot guys Nah Urgot ini harusnya sih rilisnya itu di tanggal 16 nanti ya guys Ya kalaupun beda pun ya paling cuma sehari aja Karena perbedaan zona waktu dan lain-lain guys Nah dan sebelum masuk ke skill-skillnya Gue mau ngebahas sedikit dulu tentang Urgot guys Nah jadi Urgot ini merupakan champion fighter atau juggernaut guys Ya bisa dibilang semi tanker atau semi fighter gitu Nah dan buat lane-nya itu udah jelas jadi di Baron lane atau solo lane guys Nah tapi yang bikin Urgot unik itu ya di attack range-nya Urgot guys Jadi jarak attack-nya Urgot itu kayak jauh Tapi gak sejauh champion jarak-jauh kayak biasa Tapi juga bukan melee guys Nah ini unik menurut gue Karena kan biasanya champion fighter atau tank itu kan champion melee ya guys Nah jadi Urgot ini bisa gue bilang punya sedikit keuntungan jarak lah Kalau dibandingkan sama champion fighter dan tanker yang lain guys Nah itu aja guys sedikit info buat Urgot tadi Sekarang kita masuk ke skill-skillnya Urgot guys Nah bahwa pasifnya ini Jadi semua kaki Urgot itu ada shotgun-nya guys Nih kalian bisa lihat disini Kalau di bawah kaki Urgot itu kayak ada hijau-hijauhnya ini nih Nah ini adalah indikator dari shotgun-nya Urgot guys Dan cara aktifinnya itu sebenernya mudah banget Kalian cuma perlu nge-attack musuh kalian Dan shotgun-nya itu bakal ikut ketembak gitu kayak gini guys Dan shotgun-nya ini area damage ya guys Jadi bisa ngeboss ke belakang juga gitu Nah tapi tiap kakinya Urgot itu ada cooldown-nya sendiri-sendiri guys Nih kayak gini nih Misalnya gue udah nembak pake yang kanan nih Nah yang kanan ini gak bisa nembak shotgun lagi guys Jadi kalau mau nembak lagi gue harus jalan dulu Gue harus minggir sedikit biar nembak pake kaki yang lain Nah jadi kalau kalian main Urgot itu kalian harus kelilingi musuh kayak gini guys Biar shotgun-nya itu ketembak semua guys Nah dan buat skill satunya Urgot bahkan nembakin racun atau bomb kayak gini guys Nah bomb ini bakal ngasih area damage dan juga nge-slow musuh yang kena Ya cuma gitu doang simple banget Nah selain bisa dipakai ke champ yang musuh Gue ngasih slow skill ini sebenernya juga bisa kalian pakai Buat ngebunuh minion dengan cepet guys Karena kan skill ini ngasih area damage ya guys Ya emang simple banget tapi menurut gue masih berguna lah ya Nah dan buat skill 2-nya itu kalau kalian aktifin Base attack-nya Urgot itu bakal diganti sama attack otomatis kayak gini guys Nah jadi Urgot itu bakal secara otomatis nge-attack musuhnya secara terus-menerus kayak gini guys Nah kalau skill 2 ini kalian aktifin itu kan durasinya itu cuma 5 detik ya guys Tapi kalau misalnya udah max level Skill ini udah max level itu jadi permanent guys Jadi gak ada durasinya guys Nih langsung aja gue contohin guys Nih misalnya disini itu masih gue ambil sekali doang nih Skill 2-nya itu gue ambil sekali doang Itu pas gue aktifin itu efeknya itu cuma 5 detik dan habis itu masuk ke cooldown guys Nah tapi kalau misalnya udah max level udah gue ambil 4 kali Itu jadi permanent guys Gak ada durasinya dan juga gak ada cooldownnya guys Jadi bisa kalian aktifin dan matiin sesuka hati kalian aja guys Nih kayak gini nih Nih pas gue aktifin itu efeknya itu permanent Gak ada durasinya Nah cuma bakal mati sampai gue matiin lagi guys Nah dan targetingnya itu juga mudah Kalian cuma perlu arahin analog attacknya guys Ya kayak base attack biasa lah sebenernya Nah dan kalau misalnya skill ini lagi aktif itu Urgot juga bakal ke slow sedikit guys Nah dan kalau misalnya masalah damage sih Ya kurang lebih aja Walaupun damage-nya lebih kecil Tapi kan attack speed-nya lebih kenceng ya Jadi ya kurang lebih aja guys Nah tapi kegunaan terbesar dari skill 2 ini tuh Sebenernya biar kalian bisa aktifin shotgun-nya itu dengan mudah guys Karena kan attack speed-nya ini kan kenceng banget guys Jadi tiap kalian pindah tempat itu Ya shotgun-nya juga bakal ikutan tembak terus Nah sedangkan kalau misalnya kalian base attack Itu kan base attack-nya lama Jadi kalau kalian udah pindah tempat Itu belum tentu kalian bisa base attack lagi Dan shotgun-nya juga gak ikut keluar deh Nah jadi kalau misalnya kalian main Urgot Ya ini skill prioritas kalian guys Ini skill yang harus kalian ambil duluan sampai penuh Nah dan buat skill 3-nya itu Kalau kalian pake Urgot itu bakal nge-dash kecil kayak gini guys Nah dan Urgot juga bakal dapet shield guys Nah tapi skill ini gak bisa kalian pake buat ngelewatin tempo guys Nah dan kalau misalnya di depan kalian itu ada champion musuh Itu musuhnya itu bakal dilempar ke belakang kayak gini guys Nah dan selain kelempar musuhnya itu juga bakal kena stun guys Nah dan ini skill yang fleksibel banget ya guys Bisa kalian pake maju karena kan bisa ngelempar musuh ke belakang Juga bisa nge-stun guys Nah dan bisa juga kalian pake buat mundur guys Nah tinggal kalian pake ke belakang dan kalian juga bakal dapet shield guys Ya tinggal gimana kalian mau pakenya aja guys Nah dan selanjutnya itu ada skill ultimate-nya Urgot guys Nah skill ultimate-nya ini kalau dipake Urgot itu bakal ngebaki rantai kayak gini guys Nah dan rantai ini itu bisa nge-damage Ngasih efek slow dan juga mendandai musuh guys Nah ada musuh yang ditandain ini kalau misalnya HPnya jatuh di bawah 25% Itu musuhnya bakal ketarik dan di blender sampai mati guys Nah jadi mirip banget sama skill ultimate-nya Pai guys Yang mana bisa buat ngebunuh musuh yang low HP guys Nah cuma bedanya itu skill ini itu cuma bisa dipake sekali doang Jadi kalau pun nge-kill itu cooldownnya gak reset guys Nah dan selain bisa ngebunuh skill ini itu juga bisa ngasih CC area guys Lebih tepatnya itu CC fear guys Nah jadi kalau misalnya kalian ngebunuh pake skill ini itu musuh di sekitar Urgot itu bakal kena efek fear guys Nah makanya gue bilang kalau skill ini itu skill yang bagus banget guys Karena kalau lagi teamfight selain bisa nyuri satu orang Tapi juga bisa ngasih CC area ke seluruh tim musuh di sekitar Urgot guys Nah itu aja guys buat penjelasan skillnya Urgot guys Nah overall sih menurut gue Urgot ini punya skill set yang cukup unik dan juga seru guys Nah terutama itu di skill pasifnya itu Yang mana kalau misalnya mau damage nya maksimal kalian itu harus putarin musuh kalian Nah selain pasifnya itu menurut gue ultimate nya itu juga keren guys Karena kan jaraknya itu jauh ya guys Jadi kalian itu bisa eksekusi musuh itu dari jauh guys Nah dan menurut gue itu skill yang cukup keren guys Nah dan video ini itu bakal gue tutup pake gameplaynya Urgot guys Nah tapi tadi gue lupa kasih tau Kalau misalnya pas rilis nanti itu Urgot bakal dapetin skin Hegnon guys Nah dan pas banget disini gue juga udah pake skin Hegnon Jadi sekalian aja buat kalian yang penasaran sama skinnya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu aja guys buat video kali ini Jangan lupa follow Destiny Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys